Dan nama aku Nisi, nah di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang bedanya sekolah di Thailand dengan di Indonesia karena dulu aku juga pernah melakukan exchange program tahun 2015-2016 di Thailand, di Chiang Rai lebih tepatnya Nah nama sekolahku itu Samaki Witiak Hom, salah satu sekolah paling besar di Chiang Rai Nah di video sebelumnya itu aku menjelaskan tentang program Asian School dan pengalaman Asian School dengan IFAS program secara keseluruhan tapi di video kali ini aku pengen fokus tentang sekolah di Thailand kayak budaya itu seperti apa, sistem pendidikannya seperti apa semoga video ini juga bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang penasaran dengan sekolah Thailand itu seperti apa Oke, nah sekarang yang pertama itu aku pengen jelasin tentang sistem pendidikan di sekolah di Thailand Nah yang pertama itu di Thailand, SMA dan SMP itu digabung jadi satu Jadi SMP-SMA sebenarnya ada 6 level, mulai dari 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu satu sekolah Jadi kalau misalkan kalian melewati sekolah-sekolah di Thailand terus kayak gede banget atau banyak banget muridnya Nah itu karena emang SMP-SMA digabung jadi satu Jadi kalau di sekolah aku sendiri, di Samaki Witiak Hom School itu ada sekitar 4 ribuan murid Mulai dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 Nah setelah itu jurusan, terkait jurusan itu banyak yang tanya, suka banyak tanya Kayak gimana sih jurusan SMA di Thailand kalau misalkan kita kan ada IPA, IPS, sama mungkin ada bahasa di beberapa sekolah Tapi jarang ya, cukup jarang Nah kalau di Thailand itu, dan beberapa dari survei yang aku tanya-tanya ke temanku ya, yang sesama exchange student di Thailand Nah di sekolah-sekolah kita itu, yang pertama ada matematika IPA Jadi itu kayaknya IPA-nya sana gitu kan Tapi di sana juga ada jurusan matematika English Jadi mereka tuh bener-bener fokusnya nggak ke IPA-nya, tapi matematika dan English aja Terus yang ketiga ada IPS dan bahasa Jadi IPS dan bahasa disitu jadi satu Untuk bahasa itu rata-rata sih bahasa Perancis dan Jepang Jadi kalau di sekolah aku dan beberapa sekolah temanku itu Kita disuruh milih salah satu antara Perancis atau Jepang Nah tapi karena kita itu dulu exchange student, jadi aku disuruh pilih Jadi aku disuruh nyoba semuanya dulu, kayak mana yang pengen kamu ikutin Karena aku dulu juga sekolahnya IPS di SMA di Indonesia Jadi aku emang pilihnya itu social science dan bahasa Karena aku sempat milih dua-duanya nih, kayak sempat nyobain Perancis dan Jepang Tapi karena aku juga lagi belajar Aksarat Thailand Dan aku pikir itu kayak cukup melelahkan gitu loh Jadi kalau misalnya belajar Aksarat Thailand, terus juga belajar Aksarat Jepang Atau Hiragana dan Katakana Jadi aku memutuskan untuk fokus ke bahasa Perancis Karena dua bahasa itu pun akan ditranslate ke bahasa Thailand Karena walaupun native speakernya itu, sensei dan monsieurnya itu dari Perancis dan Jepang Mereka itu tetap bakal men-translate ke Thailand Jewish Jadi kayak aku sempat harus saya translate lagi, translate lagi, kayak gitu Jadi kayak agak pusing aja gitu kalau juga belajar Aksarat atau Hiragana dan Katakananya Jepang Jadi aku pilih Perancis Itu untuk jurusan Nah untuk pelajaran culture nih Kalau ke akademis kurang lebih sama ya Kayak dasar-dasar kayak math, terus social, economy, dan lain sebagainya itu sebenarnya Kalau lebih hampir sama Kalau untuk culture ini nih yang beda Jadi kalau di Thailand itu beberapa sekolah juga punya fokus budayanya masing-masing Sesuai dengan kayak komunitas utama dari provinsi itu apa Kalau misalkan kebanyakan mereka memasak-masak masakan Thailand Terus mereka terkenal dengan masakan Thailand-nya Itu biasanya mereka di sekolah akan ada Thai cooking class Kayak bener-bener itu suatu pelajaran Jadi muridnya diajar tentang Thai cooking Dan itu akan dinilai gitu loh Gimana cara mereka bikin Thai, Tomyam, terus Somtam, kayak gitu Dan ada juga Aku pernah nih exchange ke salah satu sekolah temanku yang sesama exchange student Beliau dari Meksiko Nah aku pergi ke sekolahnya di sekitar semingguan gitu Aku sekolah di situ Jadi kita itu kayak punya berbedaan beberapa culture gitu Karena aku di kota mungkin gak terlalu ada kayak Thai cooking atau farming gitu Tapi kalau di sekolah dia itu karena perkebunan mayoritas Jadi di sekolah itu tuh ada pelajaran kebun Nah jadi beneran di belakang sekolah itu ada perkebunan luas Dan itu ada kayak masing-masing kebun untuk kelas 1, 2, 3 Dan nomor absennya masing-masing gitu loh Jadi kayak bener-bener dinilai gitu sama gurunya Kayak progress dari mereka menanam ini, menanam itu Dan itu sebuah pelajaran di sekolah gitu Nah yang secara general sih Secara general kalau misalkan di sekolahku itu ada fruit carving Jadi di Thailand itu ada semacam kayak menyajikan makanan Tapi di dekor dulu gitu loh Buah-buahan dan sayuran yang akan disajikan Nah itu namanya fruit carving Aku juga belajar itu Dan juga ada Thai dancing, Thai musical instrument Dan juga tetap ada contemporary art Tapi semua pelajaran ini tuh dipisah Jadi gak, kalau misalkan Indonesia kan kita jadi satu tuh seni budaya Dan itu pun kayak gak terlalu fokus kan ke seni budaya Karena kita juga fokusnya pasti akademik gitu lokal disini Tapi kalau disana itu kayak 50-50 Akademik kalian boleh pintar Tapi seni budaya juga harus tetap kalian lestarikan Dan disitu memang dititik beratkan Mulai dari pelajaran seni budaya yang gak cuma dijadiin satu Bener-bener ada pelajarannya sendiri Mulai dari Thai dancing ada pelajarannya sendiri Thai musical instrument ada pelajarannya sendiri Dan ada waktunya sendiri-sendiri Jadi kayak seminggu itu kita bisa sampai 2 atau 3 Thai culture lessons gitu disitu Dan aku sebagai Asian student juga pindah-pindah kelas mulu Karena untuk ngikutin kayak kelas level ini Sekarang lagi belajar tentang kayak Thai cooking selama satu tahun Nah oke aku jadi belajar ke sana Atau fruit carving gitu kan Aku belajar ke kelas itu gitu Dan kita juga ada kayak pelajaran semacam merangkai bunga Melakit bunga gitu Nah entah itu untuk acara keagamaan Atau untuk persembahan hari guru Kita pakai itu Terus kita juga untuk hiasan atau karnaval Dengan bunga-bungaan itu Nah itu juga ada pelajarannya sendiri gitu Jadi cukup menarik ya Kalau pelajaran culture di Thailand itu bener-bener Rupakan sesuatu hal yang penting Untuk dipelajari oleh murid-murid di sana sejak dini Nah itu dia perbedaannya dari pelajaran Segi pelajaran Terus juga tentang ASEAN Kenapa nih aku pengen ngebahas tentang ASEAN Jadi aku tuh selama di Thailand notice Kalau misalkan orang Thailand itu sangat menghormati kerjasama ASEAN Dan kalau misalkan kalian sering ke destinasi wisata di Thailand itu Kalian mungkin sering menemukan Kayak bendera ASEAN as a whole As an organization Dan juga bendera masing-masing negara di ASEAN Kayak termasuk Indonesia juga Bahkan di sekolahku pun itu ada Klub ASEAN sendiri Jadi bener-bener mereka yang pengen Jadi representatif ASEAN dari Thailand Atau mereka pengen memahami mendalami tentang ASEAN Dan negara-negara di dalamnya Jadi tuh ada klubnya sendiri dan juga ada ruangannya sendiri Kayak semacam perpustakaan gitu Jadi isinya tuh tentang pengetahuan-pengetahuan tentang negara-negara ASEAN Ada buku-bukunya masing-masing Kayak buku Indonesia Buku tentang Vietnam Buku tentang Kamboja Kayak gitu Itu ada sendiri Dan kayak ada infografis-infografis Atau fun fact tentang negara itu Dan itu cukup Cukup dibilang apa ya Kayak cukup ditanamkan gitu loh Dengan anak-anak sekolah Sementara kalau aku sih ngerasanya Belajar tentang ASEAN Cuman kayak sebatas ya di pelajaran di PS Kayak cuman beberapa bab gitu kan Tentang ASEAN Oh gitu Oh diberikan di sini Berberikan di mana Terus ask Kayak kantor ASEAN di mana Kayak gitu kan Tapi sebenarnya It's much more than that Kalian harus belajar tentang Negara-negara ASEAN itu Secara langsung Secara mendalam Nah itu detailan Itu bener-bener difaksilitasi Itu at least di sekolahku Dan beberapa sekolah temanku ya Mungkin ada perbedaan di Dara-dara lain Itu aku kurang tahu Tapi rata-rata mereka juga seperti itu Menitik berlangsung pada ASEAN Terus juga Di Di sekolahku tuh Sempat ada kayak Semacam Perlombaan dan ekshibition Tentang ASEAN Jadi ada beberapa sekolah Di provinsiku Yang akan datang ke sekolah Terus mereka akan membuka Suatu booth Untuk ASEAN Jadi ada kebahagiaan negara Indonesia Ada kebahagiaan negara Vietnam Dan lain sebagainya Bahkan yang dapat Negara Indonesia pun Mereka akan berusaha Untuk membuat tumpeng Terus mereka akan Berbaju adate Indonesia Terus mereka akan Membuat kayak Mendekor boothnya Dengan fun fact-fun fact Dan infografis tentang Indonesia Terus mereka akan Menjelaskan ke juri Tentang Indonesia Jadi mereka tuh Seberapa tahu gitu Tentang Indonesia Nah itu akan dinilai Dan itu kan dijadikan Competition gitu Buat masing-masing Booth Nah Dari situ sekolahku Waktu itu gak menang Padahal aku juga jadi Speaker Indonesian Itu interesting banget sih Karena selain Booth itu juga Akan ada cerdas-cermat Tentang ASEAN Jadi kalian bisa kayak Wow Kayak Kainan tuh bener-bener serius ya Tentang ASEAN It is Mereka Mereka bener-bener Memang serius tentang Kerjasama ASEAN Kayak gitu Untuk ASEAN Nah Untuk sistem lainnya Jadi di sekolahku itu sih Pindah kelas Antara satu kelas Dan kelas lain Tapi kita tuh punya Home room sendiri Cuman kayak Kayak kita sih Sebenernya Kalau misalkan kita pindah ke Misalkan ke lab fisika Kita harus pindah ke sana Biologi pindah ke sana Cuman kalau disana itu Lebih sering aja gitu Kayak pindah ke kelas-kelas Atau kelas lain Dan juga Di sekolahku sih Ada gedung seni sendiri Jadi kalau misalkan Seni apapun itu Yang aku sebutin tadi Di awal Contemporary art Sampai Thai cultures Itu pelajarannya Ada di gedung itu Jadi kayak kita tuh bakal move Ke gedung itu sendiri Kayak gitu Terus Nah ini unique thing About school di Thailand Ada radio sekolahnya Dan itu Kayak hampir Itu semua Semua sekolah Thailand Pasti punya radio sekolah Yang bener-bener Muter musik gitu loh Selama Pagi sebelum masuk kelas Jadi Kalau misalkan kalian dateng pagi Bakal dengerin Radio sekolah Yang memutar musik lagu Kayak Mulai dari Mayden 5 Sampai Via Valen Itu pernah Diputar musik Via Valen Di sekolahku I don't know why Anyway Terus Jadi kalau misalkan kita Udah denger-dengar musiknya Jadi kita semangat gitu loh Buat sekolah Lagunya bikin mood up Kayak gitu-gitu Nah itu biasanya di Atur dengan OSIS sekolahnya Kalau udah Waktunya kita apel Karena kita ada apel Setiap harinya Di Thailand itu Nah Jadi mereka bakalan Muter musik Atau lagu Marsnya sekolah Nah itu tandanya Kita sudah harus berbaris-baris Dan melakukan apel Pagi Jadi emang di Thailand itu Hampir setiap hari ada upacara Bentar sih Cuma kayak sekitar setengah jam Kurang lebih Bisa lebih cepat Jadi kayak Kalau untuk jadwalnya nih ya Kalau aku sih Masuknya jam 8 pagi Itu untuk apel Jadi bener-bener masuk kelas Dan mulai Mulai pelajaran itu Jam setengah 9 pagi Tuh Pulangnya Pulangnya itu Sekitar jam 3 Atau setengah 4 sore Jadi kayak Hampir sama kan Kayak kita Cuma emang masuknya Agak siang Untuk hari Selasa sih Kalau di sekolahku Itu jam 1 Atau setengah 2 Itu kita udah pulang Karena Emang hari itu adalah Hari ekstra kulikuler Termasuk hari santai Gitu Jadi Gak terlalu banyak Seharian itu Terus jam Setengah 2 Udah pulang Bisa pulang Atau Kalau kalian yang punya Club Bisa Club Kayak gitu Biasanya sih Aku karena ikut Club contemporary art Dan jadwalnya itu Adalah setiap Apel pagi Jadi Kalau hari Selasa itu Aku biasanya hangout Sama temen-temen sih Setelah pulang Jam 1 Setengah 2 Atau nonton bioskop Biasanya Kayak gitu Terus Nah di apel Lu ngapain aja sih Sebenernya Kok bisa apel Tiap hari Jadi apel tiap hari Itu sebenernya Isinya kayak Informasi-informasi Sekilas gitu loh Mereka tuh sering banget Kayak ada Informasi tentang lomba Terus ada yang menang lomba Siapa aja Dipanggil ke depan Kayak dikasih Kayak semacam simbolis Gitu Sama kayak kita Terus juga ada doa-doa Nah mereka tuh ada doa Buddha kan Sesuai dengan Mayatitas agama Itu adalah Buddha Jadi mereka ada doa-doa Buddha Terus Udah deh Balik ke kelas Dan mulai Jam 1.30 Masuknya Nah untuk Liburan tuh Aku merasa di Thailand itu Sering banget Ada waktu liburannya Jadi mereka itu Tahun ajarannya dimulai Bulan Mei Berbeda dengan kita Yang mungkin bulan Juli kan Kalau misalkan di Thailand itu Bulan Mei baru mulai Dan mereka akan berakhir Di bulan Februari Jadi kayak ada Maret dan April Untuk libur Jadi tahun ajaran aja tuh Udah dua bulan Libur full Dan juga Di selama sekolah itu Sering banget Ada liburan Mulai dari Liburan keagamaan Itu juga libur Berapa kali sih Sering libur Gak tau deh Itu kenapa Sering banget libur Terus juga Senang seragam Kalau seragam Mungkin kalian sering banget Lihat di Thai drama Ya kurang lebih sama Jadi ada yang Atasannya putih Dan bawahannya hitam Itu untuk SMA Kalau untuk SMP Biasanya Bawahannya biru Jadi putih biru Gitu Nah tapi itu tergantung Sekolahnya masing-masing sih Ada juga yang sekolah Emang SMA itu ya Tetap putih biru Atau putih merah Itu biasanya Sekolah swasta sih Tapi macem-macem lah Ada Kayak begitu Tapi rata-rata Putih hitam untuk SMA Putih biru untuk SMP Rata-rata ya Seperti itu Nah Selain seragam itu Jadi kita pakai Senin Suasa Rabu Kamis Nah kalau Jumat itu Kita pakai baju adat Baju adat Khusus daerahnya masing-masing Kalau aku Karena aku Thailand Utara Jadi ada baju adat Dengan corak Utara Yang Mencerminkan Atau merepresentasikan Khasnya Utara itu Coraknya seperti ini Kayak gitu Dan Dan disesuaikan dengan Warna sekolah Kalau warna sekolahku itu biru Jadi warna-warna seragam itu Selalu biru Terutama Seragam olahraga Jadi kayak ada kemeja Kemeja untuk olahraga itu Itu warnanya biru Dan bawahan juga biru Dongkar Nah itu untuk seragam Jadi kalau sekolah lain itu bisa juga pink Bisa juga ijo Merah Dan selain sebagainya Tergantung kebijakan sekolah Terus kalau Hari Selasa Di sekolahku itu Ada semacam program wajib militer Jadi untuk cowok-cowok Mereka tuh Kalau hari Selasa Bukan pakai seragam putih-item Atau putih-biru lagi Tapi mereka pakai seragam Ijo-ijo Seragam ijo-ijo itu Menandakan mereka itu Mengikuti program wajib militer Jadi mereka itu Sebenarnya disana juga ada program wajib militer Sama kayak Korea Cuma gak tau ya Se-strik apa Kayaknya gak se-strik Korea sih Tapi mereka tuh ada Semacam program itu Nah Kalau misalkan kalian ngambil itu Selama sekolah Jadi setiap Habis setiap Selasa Kalian Dress up dengan itu Terus kalian akan Meng Kayak Mengikuti Kayak sesi-sesi dengan Orang-orang militer Yang datang ke sekolah Nah itu kalian akan Gak diwajibkan lagi Untuk mengikuti Wamil setelah lulus sekolah Kayak gitu sistemnya Jadi beberapa teman-temanku tuh Emang cowok ada yang Mau Dengan Seragam-seragam itu Ada yang gak memilih Seperti itu Kayak semacam ladyboy tuh Biasanya gak pake sih Kayak gak terlalu Pingin kayak Wajib militer kayak gitu sih Nah itu kalau untuk Wajib militer Tapi mereka juga ada Seragam pramuka Pramuka tuh Kalo diseragam Biru Kalo gak salah Nah jadi itu ada beberapa Ada yang ada di kelasku yang SMP Biasanya sih SMP ya Yang pramuka-pramuka gitu Nah itu pake baju seragam Biru-biru Tapi aku kurang tau sih Kalo seragam pramuka Karena aku gak di SMP Karena waktu itu aku di SMA Tapi di SMA gak Gak ada seragam pramuka lagi sih Gitu Itu tuh seragam Terus untuk klub Klub di sekolah tuh Berbagai macam Mulai dari Ya sesuai dengan sekolahnya Misalkan kalo kayak sekolah di temanku tuh Jadi aku pernah isis kesana kan Dan itu memang mereka tuh punya Komoditas farming Jadi mereka punya kebun luas Nah itu juga ada klubnya sendiri gitu Untuk tanam-menanam Terus pupuk organik Kayak gitu-gitu Mereka ada klubnya sendiri Dan kalo aku sih Aku ngikutnya klub Contemporary art Di sekolah aku sendiri Karena kalo Gak tau ya Kalo misalkan Akademik Udah capek Terus kalo misalkan olahraga Juga mager Mending art Gitu Dan aku juga sering malah belajar Tentang art-art Thailand Terutama kayak bentuk-bentuk cani Dibuat dari tanah liat Kayak gitu-gitu Kita bikin bareng Dan dipadukan dengan Cani Borobudunya Indonesia Nah itu super interesting Dan itu Project paling seru Yang pernah kita bikin Selama aku Existisnya tuh Jadi klub yang aku ikutin Adalah contemporary art Dan banyak klub-klub lain Masih kayak Klub dance Itu juga ada Banyak banget pokoknya Berbagai macam nih pokoknya Nah Ini mungkin usus untuk Muslim Tentang sekolah Tentang sekolah di tanah liat itu Bisa sholat gak sih Terutama sholat zuhur ya Karena kan sekolahnya mulai dari pagi sampe sore Nah Menyarankan untuk aku sholat di ruangan guru Menyarankan untuk aku sholat di ruangan guru Ruangan guru yang khusus internasional Jadi mereka kan kalau di Thailand tuh ada banyak banget guru internasional Sebagai native speaker Entah untuk bahasa Untuk kelas bilingual Itu mereka punya guru dari luar negeri Biar lebih fasih aja gitu bahasa inggrisnya Nah Di ruangan itu Mereka tuh kalau istirahat Jarang banget ada di ruangan Beda sama ruangan guru-guru yang Thailand Jadi mereka tuh jarang banget ada di ruangan Mesti selalu ada di mana-mana Di luar ruangan itu Jadi aku bisa pakai Dan udah diijinin dengan mereka Bisa pakai kayak semacam space yang lebih luas untuk sholat Jadi aku gelar sederhana di situ Dan sholat di situ Itu hampir Kayak Semacam Apa ya Kayak hampir jarang memang Orang sana tuh sholat Kalau di Thailand Utara ya Karena mereka gak terlalu banyak sholat Gak terlalu banyak muslim ya Sorry Jadi mereka gak terlalu sholat juga Terus gak terlalu baca kitab juga Atau mereka kalau sholat pun itu di jama' Jadi kayak Zuhur di jama' ke asar Kayak gitu Sistemnya Makanya kalau temen-temenku yang Islam itu Aku tanya Kalian gak sholat gak kalau disini Terus mereka bilang Enggak kita gak sholat Atau satunya bilang Enggak kalau aku jama'nya jama' sama asar Bahwa aku kayak Oke Kalau aku kan Tergantung Kepercayaan masing-masing ya Kalau aku sih Karena aku tinggal lebih dari beberapa bulan disitu Jadi aku harus kayak sholat di Jam itu juga Gitu loh Nah itu kepercayaanku sendiri Itu untuk Terkait Untuk muslim ya Terus kalau untuk acara keagamaan Karena emang Thailand itu Mayoritas Buddha Jadi emang di sekolah kita tuh Sering banget Ada Acara keagamaan Buddha Jadi hampir setiap bulan itu Akan ada diksu datang ke sekolah Terus akan ke Dan di sekolah tuh bakal ada kuil kecil gitu Untuk berdoa Kayak semacam mesjid atau musholah lah Kalau di sekolah Terus Abis itu Kita tuh kan baris gitu kan Di lapangan Terus Biksinya tuh kan lewat Dan kita tuh kan ngasih Kayak semacam sedekah gitu Untuk entah itu Beras Produk-produk kainnya Dan itu digunakan untuk Keperluannya biksu Tapi kalau misalkan Biksunya tuh ngerasa Udah kayak terlalu banyak Itu biasanya dikasihkan Ke orang yang lebih-lebih Membutuhkan Kayak gitu Nah itu biasanya Hampir setiap bulan akan ada Lalu jadi kayak Biksunya itu akan mendoakan Sekolah Dan juga guru Murid Itu biar terlepas Dari malapetaka Atau bahaya Gitu Dan akan selalu diberkahi Dengan pelajaran Atau prestasi-prestasi Muridnya Kayak gitu Biasanya didoakan Kayak gitu sih Acara keagamanya Terus yang terakhir adalah Budaya kelulusan Budaya kelulusan di Thailand itu Biasanya kalian bisa lihat Di Thai drama Di Thai drama itu Kurang lebih sama Emang budaya kelulusannya itu Kita bakal curet-curet baju Dan itu merupakan legal Misalnya kalau disini kan gak boleh Kayak lebih diajurkan untuk Mending disumbangin aja Gitu kan Tapi kalau di Thailand itu emang Boleh kok curet-curet Dan emang bisa dicuci lagi Gitu loh Dan bisa disumbangkan juga Nah jadi itu sebenarnya Kalau di Thailand itu ada Sistem gen Kayak maksudnya adalah Kalian kenal dengan Kakak kelas kalian Atau di kelas kalian Yang level Level berbeda Tapi kode kelasnya sama Dan absen kalian sama Jadi misalkan aku dari kelas 11A Aku Dan absenku 5 misalkan Jadi aku bakalan Kenal deket dengan Adik kelasku Yang 10A Dan absennya 5 juga Dan kakak kelasku Yang kelas 12A Dan absennya 5 juga Jadi kayak ini Satu keluarga gitu loh Dan itu gunanya juga Untuk menyambut Dan kayak Merayakan bareng Tradisi Di budaya kelulusan Nah kayak gitu loh Jadi Kalau kita ada ceremony Dilulusin dengan sekolah Secara resmi Terus kita keluar Akan disambut dengan Adik-adik kelas Dan kakak kelas Dan Orang-orang Guru-guru Dan orang-orang tua kita Nah itu kita disambut Terus kayak Dikasih kalung Kayak semacam ucapan Selamat gitu Atau surat-surat gitu Dikalungin ke kita Atau kita tempel-tempel Stiker Love Atau apa gitu Nah terus dicoret-coretin tuh Di tanda tangan Di baju Dan dikasih bunga Dikasih balon Dan lain sebagainya Itu semacam tradisi Setiap tahunnya pasti ada Selama Aku lulusan Jadi Kakak kelas yang udah lulus pun Juga bakalan dateng gitu loh Untuk memberikan kita Kayak suatu Ya selamat ya gitu Nah itu suatu budaya Lulusan yang Besar banget Di Thailand Itu sih khasnya Kalau dari sekolah Thailand Nah Kalau lebih itu aja Yang ingin aku sampaikan Tentang sekolah-sekolah di Thailand Mungkin kalian ada pertanyaan Atau kalian Punya pengalaman Sendiri tentang sekolah Thailand Mungkin bisa drop di komen ya Dan kalau misalkan ada salah Atau koreksi Mohon maaf Dan mohon dimakrumi Karena emang ini sekolah Bisa aja berbeda Dengan custom sekolah Yang mungkin di Thailand Selatan Atau Thailand Sentral Di Bangkok Dan sekitarnya Gitu Tapi kurang lebih Beberapa hal ini Memang secara general Semua sekolah itu sama kok Di Thailand Dan seperti itu sistemnya memang Jadi thank you udah Menonton Dan jangan lupa Untuk spread dan like Comment ya di bawah Kalau misalkan ada pertanyaan Ini aku bisa Kalau misalkan aku bisa jawab Aku akan jawab Thank you